Selamat pagi anak-anak kelas 4 Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya ibu berharap kalian tetap semangat dan selalu di dalam keadaan sehat ya Nah sebelum kita belajar, mari kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anak kelas 4 Kita hari ini masih belajar Dari LKS seperti minggu yang lalu Halaman 14 Yuk dibuka halaman 14 Kita belajar di bagian language focus Poin A itu operasi hitung Yang kita ketahui operasi hitung itu ada plus Yang bahasa Indonesia ditambah Minus dikurangi Times dikali Divided by dibagi Ada kata tanya How many ada berapa benda yang dapat dihitung How much ada berapa harganya Harga benda tersebut Before, sebelum, after, setelah, atau sesudah Nah disini ada contoh Contoh alia dan seller Seller itu penjual Sure, I want to buy 2 pants and 2 books Oke, how much is it? Nah disini ada kata tanya how much ya Berapa harganya? 200 and 400 is 600 Alright, here you are Berarti disini ada harganya 200 dan 400 Jadi totalnya 600 Harga 2 pulpen dan 2 buku Lalu disini untuk menyatakan ungkapan terima kasih Thanks, thank you, thank you very much Untuk menjawab ungkapan terima kasih Kita gunakan you are welcome atau my pleasure Ya artinya sama-sama Contoh disini Mr. Sugeng Gatra, please bring the broom here Gatra, sure, sir Mr. Sugeng, thank you Gatra You are welcome Ya Gatra, saya mohon membawa sapu kesini Baik pak, terima kasih Gatra Sama-sama ya Nah lalu Dialogue yang kedua Mother dan Livia Livia, please pon your uncle to come here Oke mom, thank you very much Livia My pleasure mom Artinya disini Ibu meminta tolong si Livia Untuk menelpon pamannya Dan menyuruh datang kesini Lalu respon Livia Baik mom Terima kasih banyak Livia Sama-sama mom Itu artinya sama ya Nah poin yang C Meminta maaf I'm sorry Or I'm really sorry Untuk merespon atau menjawab permintaan maaf It's okay That's fine It is alright Ya Di example Meta I'm sorry Livi I forget to return your book That's fine Saya minta maaf Livi Saya lupa untuk mengembalikan bukumu Ya Baiklah Seperti itu ya Lalu disini Ya Gala Gatra I'm sorry to come late to your party It's okay Gatra Saya minta maaf Karena saya datang terlambat Ke acara pestamu It's okay Baiklah Seperti itu ya Anak-anak ya Lalu disini Poin D Meminta konfirmasi Will you come to my house tonight? Akankah kamu datang ke rumah saya malam ini? Are you going to have a test tomorrow? Apakah kamu akan datang untuk tes besok? Do you have any homework? Apakah kamu memiliki beberapa pekerjaan atau tugas rumah? Lalu ketika kita memberi informasi Tentu saja harus dengan jelas Sure Oh I'm sorry Atau yes Ketika kita ya Memberikan konfirmasi Atau menerima konfirmasi Kita bisa gunakan sure atau yes Kalau tidak bisa Ya Tidak dapat seperti ini Ya Nah Are you going to have a test tomorrow? Kalau kita tidak bisa pergi Ya Untuk tes besok Kita Jawabnya Oh I'm sorry Seperti itu ya anak-anak ya Nah The example Miss Jill Farhan Are you going to the market tomorrow? I'm sorry miss I cannot go Bisa juga menggunakan ini Ya Yang artinya Farhan Apakah kamu Akan pergi ke Market besok? Saya minta maaf bu Saya tidak Bisa pergi Boleh Menggunakan Kalimat ini Lalu yang kedua Father Do you have Any homework? Apakah kamu memiliki Beberapa Pekerjaan rumah? Lalu dijawab si Tamam Sure father Ya Ayah Nah Kalau memang Ada kalian tugas Atau pekerjaan rumahmu Jawabnya Sure father Atau Yes Jelas ya Nah Nah disini Tugas kalian Kerjakan Task 1 Ya And Task 2 1-10 Ya Dibu ulang Tugas kalian Task 1 1-10 Dan Task 2 1-10 Di buku LKS Saja Baik Anak-anak Kelas 4 Ya Kita ketemu Kembali Minggu depan Di dalam Keadaan Sehat Terima kasih Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa